Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ibu-ibu mumpung pagi-pagi Anak-anak ada sekolah Kerjaan rumah sudah beres Ada waktu sampai nanti jemput Kita nyimak pengajiannya Gaihanji Anwar Zahid dulu yuk Lucu, biasanya tuh lucu pengajiannya Kita coba lihat yuk Saya kita berdebat Menurut sampean Halo Saya jali Ada rondo, dua anak telu Terus ada dudu, dua anak telu Pada-pada dua anak telu Yang ramut anak pinter dudu atau pinter rondo? Anaknya lu yang kenah, anaknya dudu apa anaknya rondo? Rondo Anaknya rondo yang kenah Ya dunung, ngajinnya dunung sekolahnya ya seregep Awaknya resi, ambunnya wangi, pakaiannya rapi Yang ibu yang pinter ngerumat Anaknya dudu, rupo rupo bocah Yang jembauri, sambunnya tengik Adus ya arang-arang Ini ada kodanan ya ada adus Yang bapaknya Yang bapaknya rasong ramut Mulanya kalo sering matur Omah di tinggal wang lanang Karena omah di tinggal wang wedok Ini ku bedo Omah di tinggal wang lanang berbulan-bulan Tetep rapi, tetep resik, tetep praktis Yang wedok pinter ngerumat Atau omah di tinggal wang wedok Rung minggu Luwih resik kandang sapi Ngalang-ngalai kapal pecah Bapak Nga obang lanang ya Jatuh macem-macem Kalau obang wedok Halo Halo Diterusnya Napa minta ni Lu sagniki lho bu Tengin sekolah-sekolah ni ku Sing prestasini say-say ni ku Didominasi kali murid-murid perempuan yang peringkatnya saya-saya ini aku kata murid yang bedoh eh mbora digatek kayak aku berkata ibu-ibu duniawang panitia lurus yang melangkah-melangkah aku ya ini boleh apa tuh orang jenis panitiaw senengin takintik dilanjutnya wabudan aku lo balenih saniki lo buton sekolahan-sekolahan ini ku sing prestasinya saya-saya ini ku katah murid sing wedok bu pokoknya sing masuk kelompok peringkat 10 besar bahasa kerennya bedes ten apa layo kwi kayak lambimu kwi aku jenis api meninggono sekadung bedes tenok iya kwi kwi ake wedok eh timbang lanangnya roto-roto sing peringkat sisi loroteluh wedok malah-malah ten gene pondok pesantren sama-sama menghafalkan Al-Qur'an ini ku roto-roto apaliki luweh cepet santri sing wedok kamu silahla Muhammad santri lanang santri wedok podo-podo ngapal ke Al-Qur'an ini kata-katanya luweh cepet apal Al-Qur'an santri sing wedok padahal nek sampeyan pikir santri sing wedok ini ku loh wong wedok ini ku loh tiap bulan ini mesti dinane kepotong em baik menstruasi maupun mencret harusnya ngelanang liung boton ngangge kepotong em lesanikipun bagaimana islam memandang peran perempuan satu, dua, tiga, empat setidaknya ada empat hal ini yang akan saya sampaikan moga-moga waktunya nyukapi nera cukup yang ngundang omeneh pertama biwasfiha aman wanita sebagai makhluk sosial sebagai makhluk sosial ternyata wanita mempunyai peranan yang sangat vital peranan yang sangat urgent banyak tokoh-tokoh hebat wanita dan wanita mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi tokoh hebat kata bu tokoh-tokoh besar di dunia ini hasil didikan wanita bong karno ini ramu tani rondo pak harto didi ane rondo imam syafi'i, imam ghozali lusya abdulqadir jilani ini ku tasikten kandungan pun ditinggal sedok ramane didi ane rondo ngantas nabi kita muhammad sallallahu aleyhi wa sallam ini ku nge didi ane rondo tasikten kandungan pun ditinggal sedok ramane pun misalkan ini kata wanita jadi orang-orang hebat mereka kepala desa nge wedok nge nah iya sekarang wanita ini ku bulurah ini aku semambu ketmau lusk arwan nyoto lusk arwan nyoto zaman rasulullah dulu itu ada empat wanita yang bernama aisyah yang hebat hebat namini sami sami aisyah hebat hebat pertama aisyah binti abibakar siddiq radiyallahu ta'ala anha garwani pun kanjeng nabi yang paling dipun tersenani jeneng kan tasikmireng ke sayidah aisyah garwani kanjeng nabi ini hebat cerdas intelektualnya tinggi perawihadis top pokoknya paling dicintai rasulullah apa karena kecantikannya memang sayidah aisyah itu cantik tapi paling dicintai rasulullah bukan karena kecantikannya saja tapi karena sayidah aisyah itu alim dan yang diajak mengasuh pesantrenya rasulullah kalau kecantikan dari istri-istrinya rasulullah itu menurut yang paling cantik namanya sayidah sofia garwani kanjeng nabi itu yang paling cantik itu sayidah sofia sampai waktu itu jadi ungkapan orang arab perempuan dikatakan cantik itu kalau sudah seperti sayidah sofia yamilatun min ba'id melihatun min kharib atwaluhunna ida qamat wa a'adhamuhunna ida qa'adat wong wedo ayu kini koyok sofia dari jauh kelihatan cantik dari dekat nampak manis ketika berdiri kelihatan tinggi ketika duduk ngebeki kursi tapi paling dicintai sayidah Aisyah kenapa? ya karena pemandu majlis taklimnya rasulullah diajak mengasuh pesantrenya rasulullah wantan meleh Aisyah binti Sa'ad ini guru besar bidang ekonomi top wantan meleh Aisyah binti Tolhah ini ahli ilmu pengobatan dan kedokteran zaman kanjing nabi ini ku pun wantan wang wedok sing top wantan meleh Aisyah istrinya Tolhah ini ahli ilmu bumi makanya siapa bilang kalau wanita hanya merupakan pelengkap penderita dalam kehidupan salah wanita bukan konco wingking tapi wanita itu konco samping bagi suami merupakan pendamping dalam menjalani kehidupan sebagai partnership understand? understand ben cepet urusan ini aku ngomong understand wanita bukan konco wingking tapi konco samping bagi suami merupakan pendamping dalam menjalani kehidupan sebagai partnership understand? understand ya no no ojo lali nyapo nih aku understand kalau samian ku do yes bu soalnya understand ku bahasa inggris dari dua suku kata under dan stand under artinya dibawah stand artinya berdiri jadi kalau yang dibawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes nanti mbak rambut katek no Allahumma sila'ala muhammad woi makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki tulang rusuk ini gak ada di tengah-tengahnya waaah sama ada orang reken no ada mau ngomong di tengah-tengahnya ada yang reken bakul kacang, bakul tahu mboh mboh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk waaah waaah nang tuku waaah gak pengen keselak tulang rusuk ini gak ada di tengah bu berarti posisinya sejajar duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan suami dengan laki-laki maka wanita tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi dipundi-pundi disubyo-subyo di ujo-ujo juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak diidak-idak boten tapi dari tulang rusuk konco samping sebagai pendamping bukan konco wingking yang urusannya hanya seputar sumur dapur kasur ayo nyaut sumur dapur kasur masak macak mana kalen kelan kelan bukan sekarang banyak wanita yang mengalahkan laki-laki lebih hebat aku pun sering matur yang pinter-pinternya wang lanang kalah karena wang wedo wang lanangnya wang lanangnya kaku kenceng lemes karena memang hanya wanita yang mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup kompor kompor mati yang menghidupkan ya wang wedo kompor hidup yang mematikan ya wang wedo belum titelu mentereng MA gelarnya karena aku nomah ngadepi bujo ini sebentar kalau ada MI ya padahal titelnya MA nomah ketemu bujo ini mau jadi MI ya jujur mawan kalau pinter ceramah ya tidak menjaboknya ini kalau ngerapin jendengan-jendengan yang menjaboknya pinter ceramah kalau nomah ngerapin bujo saya tidak bisa di ceramah buatnya sakit ya rawani kalau mau bujo kulau pas ngondok ngambek gambel terus tak lungguh ke lungguh, lungguh plek langsung tak ceramai Assalamualaikum aku salah murung rampung di prek tinggal nyengkir ini aja ngomong wong ya sama tak kandani aja kandana wong ngamak sebuah kandaknya kanan, bujo kulau ini kalau ngerapin ceramah kulau kagum belas baber bisa ngerapin kagum masing kagum kalau ceramah kulau ngerapin jendengan-jendengan niku ini bujo kulau baber bisa yang kadang-kadang yang kadang-kadang sering di sore, di isu, di radio-radio ke atas yang muter ceramah kulau masing-masing lo ngakum ya kembang sore ya, okeh lah kita seperti yang kulau nging oten tonggong-tonggong ini kadang muter di banter ke volumennya kayak ngeriokan ke piring tuh kalau ada tempatin omah itu bujo kulau kerungu ceramah kulau terus liwat ngarep kulau seret ngomong ceramah apa? 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 yang penting laris bujo kulau mboten kagum karena ceramah kulau mboten purun mi rengke asing dipirengke malah ceramai wong lio lo ngge lektin nenten daerah kulau wonton pengajian ngoten wakaya pia mba elonggar gak kulaukan budal melok ngaji soalnya kulau sadar kulaukan maringi ceramah mboten bujo kulau dewi kulau mboten sanggup mboten sakit kulau nyeramai mulanya takon mirengke ceramai kiai lio mulanya leono bojone kiai kok rakelem ngaji nonggone kiai liane alamat goblok saklawasi ureb tak balani tak balani pengumuman leono bojone kiai apa bojone ustad kok rakelem melu ngaji nonggone kiai liane kak gelem mirengke ceramai kiai lio halamat goblok saklawasi ureb mergane apa mboten bujo dewi orang nyeram gelem ngaji kik bojone mboten sakit mulangi ngaji lo terus nang kiai liane orang gelem ngurungok kia ngaji lo terus oleh tambahan ilmu tekondi kadang lo lho bhojone kiai si kemenyek pak kiai liane levelnya sangi sore bojoku kok yang krasmen levelnya sangi sore bojoku apa nek bojoku lo malah kuloken oh dal pengajian ngaji soalnya aku sadar gak bisa ngekai ceramah bojoku lo gak bisa mulangi ngaji bojoku lo ngerti aku mulai panggil ko ngerti cerita bah kiai mau lo ngomong ngini 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 gua ngeyawet aku rakyus ngomong uno kawet bian dan nenek jawab pribun ini saman ngomong ya beda kok inson aku si ngomong beda padahal lo keterangan lo karo kiai mau lo penak aku hasil ini no tapi ni bojoku nih lah yang saman ngomong ya beda Nah, sebagai makhluk sosial Buk Buk Dusa ni wong wedok sing akeh Ku ya dari segi sosial Ganjaran ni wong wedok sing paling akeh Ya dari segi sosial Dusa ni wong wedok sing paling akeh Ya dari segi sosial Allahumma sallallahu ala muhammad Wong wedok melebu neroko Ya gara-gara dosa sosial Tapi kancing nabi nalik di isrok mi erot ke Sempat keliling neroko Sakdareng ini ku rak keliling suargo Suargo ini ku diteliti Ternyata isen-iseni suargo ini sing akeh Wong fakir Wong larat Wong suke yono Tapi akehan wong larat Woy Terus mantan-mantan keliling neroko Diteliti Eh penduduk nerokok ini wong lanang ambik wong wedok Tiba-tiba luwe akeh wong Ternyata penduduk neroko ini wong lanang ambik wong wedok Luwe akeh wong Makasih Apa wong lanang orang ada? Ya ada ya okeh Tapi luwe akeh wong wedok Apa wong wedok orang ibadah? Ya ibadah ya kuat wong wedok ambik wong lanang Maco korani betah wong wedok ambik wong lanang Wiritan betah wong wedok ambik wong lanang Solawatan kuat wong wedok timang wong lanang Wong lanang Wong lanang lunggu setengah jam Menewe sebujung Wong wedok bukong ikan Dilanjut Loh Nyapok ke akeh mlebu neroko Padahal Woleh ganjaran ini loh gampang wong wedok Jadi dengan majingnya ini waw Setiap langkah ganjaran dilebur tu sana Setiap langkah ganjaran dilebur tu sana Setiap langkah ganjaran diangkat dirajati dilebur tu sana Setiap langkah ganjaran diangkat dirajati dilebur tu sana Apa mana yang diharani amal tabarru? Wahunna mujabari adun Amal tabarru adalah amal-amal pekerjaan-pekerjaan rutinitas-rutinitas dalam keluarga dan rumah tangga Yang seharusnya menjadi kewajiban wong lanang Tapi ditandangi wong wedok kelawan ikhlas Ini ku ganjaran ini wadeng sangat Mulai umbah-umbah, korah-korah, masak, nyapu, ngeresik iomah, ngeramu tanah Asli kabih, asli ini kewajiban wong lanang Adang, kelan, nyambel, sedoyo kewajiban wong lanang Mentasi kelambi, lempit-lempit kelambinya terigo Sedoyo asli ini kewajiban wong lanang Tapi prakteknya yang nandangi wong wedok Ini ku namanya amal tabarru Yang ganjaran ini gede So, tengeni akhirat Paling abot timbangannya Alhamdulillah Apa manih melayani suami dengan pelayanan terbaik? Ganjaran ini buuuu Seorang istri yang memandang suaminya dengan pandangan cinta Maka istri itu mendapatkan curahan cinta Allah Memandang suami dengan pandangan kasih sayang Istri seperti itu dikasih sayangi sama Allah Digerojok rahmati gusti Tersenyum dengan mesra Penuh cinta dihadapan suami Berpahala seperti ibadah haji Petok bojo kok Mas, hih, kaji Petok nih mas, hih, kaji nih Melayani suami dalam bernonokan Menengong kita samarki Akesah silii loh Wibodokaro perang sabi lila Rungok ke Adus mandi jinabat Dosa-dosanya berguguran Sebagaimana bergugurannya air Yang runtuh dari tubuhnya Coba Nanti kalau diktakdir hamil Selama kehamilan Sehari oleh ganjaran sewu Ya jahal Uang metengi lo busud dino ganjarannya sewu Banyak sangang ulan Sangang ulan Sangang ulan piye Sa'ulannya telung puluh hewu Sa'ulannya telung puluh hewu Ganjarannya Lain sangang ulan Rung atus bitung puluh hewu Nek metengwi Awane di ganjar podokaro poso Senacan mangan ngombe Mangan ngombe Ganjarannya podokaro poso Bengi di ganjar podokaro tahajud Senacan turat turway Loh penaknya Mulanya meteng mana Nanti ketika melahirkan Koro jadmintu nubih Kayu miwala datu umudati Bersih dosanya podokaro bayi Bersih dosanya Mungkin dua anak cili Anak erewel Nah kemudian ibu mau mengemii Dan mementili Dan mementili Mementili anak Mengempengi tuh Mementili Wistapa menengah Lihat apa bahasa Indonesia nya Sorry ya aku menghindari kata-kata susu Mengkanya tak samarki Mementili Iki Gue menengah le Ngebihan yombok ketuti Una kok Nusa iki segeleng Punggu dolanan Una kok Ini bukan hal yang tabu Ngapain kok tabu Gue bikul lima suatin Mekatu hasanatin Rungok ke Saban sak sedotan Nilo Ganjarannya satus Mentili lubuk Serut Satus Serut-serut Rungatus Serut-serut-serut Telung atus Gue rasanya kerih-kerih Bia Nenek Bang papat Serut-serut-serut Patang atus Serut-serut Serut-serut Nematus Nenek ibu-ibu Ngemii sekali-kali Bisa ngukalkulator Nenek ibu Nenek bar terus Totalan Lalu saya ini Lu sama menpikir Ngemii Saksedotan Ini loh ganjarannya Satus Rung sedotan Rungatus Sepuluh Sedotan Sewu Lah ini anakmu Sampai kuliah Orang disapih Ayo Piro Aku ya Sampai ngomong Pritil Kueneng yora Kok Denggo bapaknya Orang pritil Apakah Pembalan Apakah Lalu Apakah Pembalan Pembalan Apakah Mereka Tidak Apakah Tidak Apakah Tidak Apakah Tidak Tidak bu betul apa-apa gak kalau terangnya gak betulnya tersinggung gak wani karo bujo ngelarak hati bujo ini rata terangnya sering soalnya lagi yang penting badia tulisan badia tulisan badia tulisan badia tulisan badia tulisan siapa mau dicocot mau aku ya kasar kok ya kasar tiba-tiba ngapun ten betul sakit juga nih betul sakit juga nih ngisora hirung petang senti kelebuk soalnya yang kedua sakit itu emri pate ya diomong sakit kerungu ini kupingnya ya diomong apa yang disawang diomong apa yang dirungu diomong apa yang dilihat mata diomong apa yang didengar telinga diomong itu ngaku gak ngaku ngaku gak ngaku wang wedokwi sakit itu emri pate diomong sakit kerungu ini kupingnya diomong yang kerungu kabar selenting terus peduk tanggane sampe anwes ngomong apa urok ini ngomong eh kaya wis umum ini beritane wong sadiso wis ngerti kabe anwopo toko penasaran eh ngosok ga urok ngerti oma ngarep oma ngarep anahe samae wis lece karo pokok e keta opo wai krungu opo wai diomong wih wang wedok ono tonggong suki selamatan nih belih sapi sepuluh wang suki ya di sate sate ini ya kepedi-gedi sak kepel-kepel ngaku ya diomong sate yang jobo gosong jeru mentah wang suki naik goblok yang ini ya sate kan jobo gosong jeru mentah ngaku digayai sate cili-cili ya diomong wang sukih meleki sate yang sak laler-laler ngaku diundang syukuran berkata gepeng cili ya diomong acaranya syukuran gaya ini ngundang wang sewu ini beleh piti siji ya berkata gepeng mbc ilo mbc sampe tekanomai sing duwe gawe mba opo sing ono duur mejo ya diomong kabe ketok ada roti yang ada roti ini jamur nganti plastiknya mbawuk pinggiri ada gedang ya diomong nyugui tamu gedang kempir-kempir kayak susunin mbah jah mbah jah kok katut-katut pinggiri ada onde-onde di demek onde-onde kok atas yang ini disawat kiri bongko kiri dikai ngombe teh diseruput teh orang ngalor orang ngidul disugui makan soto yang ada di sendok soto rasanya kaya uyuh jaran soto apa kayak tok kemantene kaya diomong kayak mantene sing lanang guanteng mantene sing wedok ngwayu kaya diomong jangan pantes mantene ku serasi kaya kerajaan kaya ada film-film kaya langang ganteng kaya wedok ayu pantes seimbang pantes rasin kaya ngantene sing lanang guanteng ngantene sing wedok welek jemburis ya diomong ngantene lanangnya paling picek orang melek apa biya matanya lawang lanang ganteng kaya ngunuk gelom ngerabi bekakas kaya ngunuk wila rongso ante kondisi yang diimpuni ramelek ramelek ngantene lanang kaya ngantene sing wedok wayu dan sing lanang ngelek merongos ya diomong hantene wedok ilo ngipi apa kok bejomen nasib kaya wedok ayu nengono kueso dirabi garangan nanyangan nanyangan kaya ngantene kaya ngantene lanang ngelek sing wedok elek ya diomong inna lillahi wa inna ilahi roje un afdollu zikrila ilaha illallah yang buat wih lo ngantene la si ngana ngelek sang wedok elek mesele shang wi sumbe nanakerupanepi yyyy apa apa sih diramong radiomong sehingga uang wadah wakiyaa ceramah wakiyaa ceramah wakiyaa diundang ceramah toko indisi i toko ne doko wakiyaa wakiyaa ni rapayu yang nguyeh ngurung apa-apa ada kondisi itu ada menik jaluk makan ngurung kondisi itu ya diomong jadi kaya ini rapatik payu acara ngurung apa-apa ada diisi itu, ini kan jaluk makan apa ngurung itu telat ya diomong mentang-mentang lari sih jual mahal kini ngentai ini jam rolas berduhur titip panas-panas dipelalah budal berni saya itu jadi kiai terkenalnya itu kone telat jual mahal ngurung ceramah suwe ya diomong ceramah ngatok na wong bokong panas ikil keringkingen ada karek ngeceh ngapain mulai diisi itu ya sungkan ngurung berbar-bar naik ceramah ya kok penak ngajinnya rapenak seweng dilewer kaya curek ngurung ceramah mau sedih lu ya diomong antri nerong tahun diundang ngoyong ngoyong dintai ini kadang saya ditambahin mba yaryo larang ada barang gue kok ngomong larang diundang ngoyong 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 antri ngantik rong tahun ceramah diilu kaya piti nelek ceret menitik sang utok saya repot ngadepi lampe kudungan mulanya bapak aku pesen pak sama nanti wong laneng liat dijak banta bantaan karo wong wedo lu wong meneng sampe yang mba la deni mesti njeglek rangiro menang wong wedo i kamusya wakeh kok itu satu meneng selamat sampe yang lak meneng maki aku yang ngop ngambang di gu Tohat ngomong gata-gata-gata-gata kata katanya kata-gata kata-kata terus mano kaw insp. jalan senti pamer ya pamer aulat, aulat, ya pamer donyo itu gelang ya, mau gelu-gelu tekan kelek mau uang, mau jarang kepang pengajiannya, karawan adem apa ini kalau ini mau barutan, ini kipas-kipas krimping, krimping, krimping krimping, krimping, krimping apa, ngelagak mamer kegelang mau rasu-ngu, orang-orang kepang apa, kok krimping, krimping, krimping loh, kipasnya langsung diseleh ke haa, konangan ngelagak mamer kegelang ya, alasannya ya takon jam, jam pira ya nah, yang ditakon ini ya mau kalah mamer ke kalung, akhirnya kudungnya disingkap sumuk gandul tuh kan, mulai sayang sama aku makasih, kamu tau banget deh kamu ngerti aku makasih say wes-wes, yang kedua saya ini biwasfiha bintan wanita sebagai anak perempuan ini merupakan kebanggaan kalau dulu dulu niku mbien nah mbien niku dulu dulu niku mbien nah mbien niku dulu nah dulu niku mbien nah mbien niku hae dan kabih zaman jahiliah kan wanita merupakan aib dalam keluarga dia anggap simbol malapetaka dia anggap sebagai pembawa sial tapi islam menjadikan anak perempuan itu sebagai kebanggaan dan memang Allah menanamkan kasih sayangnya orang tua kepada anak perempuan itu lebih besar daripada kepada anak laki-laki eh mbohrati gatek keok terus kenapa mbien nah kalau minta terus berhatiin aku dong salah satu tanda orang yang beruntung hidupnya itu anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki malah-malah ibu tandanya ahli suarga itu disamping wonget takwa ahli ibadah anaknya yang laki-laki jelek mengarani ya mengarani tapi itu sudah ditandak pokoknya tandanya ahli suarga itu disamping wonget takwa ahli ibadah anaknya yang laki-laki jelek makanya kan jeng nabi itu menganjurkan kepada umatnya untuk enggak ada anak senggada digengken nikah agar terus berkesinambungan namanya keturunan itu tanah kahu tanah salu dan nikau dan terus dan dua keturunan Hai fa'inni mukathirun bikumul umamah yaumal qiyamah saat meningsun ini bakal laki-laki an umat baru nabi-nabi liyani esok dino kiamat Allahumma sila'ala muhammad milah nurut anjurani kancing nabi para kiyai ini kok putrani roto-roto katah-katah maksudku ya di laki bu sampai kiyai ya di laki nah bujone kiyai yang diluk-diluk maksudku ya di laki kalau bujone kiyai kalau masuk bentang kok procot bentang kok procot bentang kok procot anak orang disapa ya seblending nah anak orang disapa seblending nah ya pantas bu ne kiyai bujone metengan bujone bolak-balik mana ya pantas soalnya kiyai ini hiburannya cuma bujo kuwi seorang ada hiburan liyani harap boleh hiburan nopo ya orang pantas tuh kiyai harap boleh hiburan karaoke ya orang pantas karena kapol saya karaoke saya pantas pantas kiyai harap main biliat yang gak pantas dan ramil pantas harap boleh hiburan nopo ngurang ada hiburan liyani hiburannya ya mengbojo kuwi nanti rampung ceramah mulih ya terus ya ya turu turu pak cermat turu anaknya hake hake ambikan roto-roto kiyai ini kan ya sarungan loh makanya anaknya hake hake hubungannya apa lo kok hubungannya apa biya tuh mau sarung ini kan praktis elastis ekonomis insisual kelis no 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati